Kepada Yang Maha Mulia Tennoheka, yang bermurah hati memperkenankan terhabulnya cita-citakan yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan, supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah buli Yang Maha Mulia Tennoheka. Organisasi Militer Bentukan Jepang muncul sebagai upaya strategi menghimpun kekuatan militer dari rakyat untuk melawan sekutu. Upaya defensif ini dampak dari kekalahan Jepang dalam pertempuran di Laut Koral dan beberapa pertempuran di Asia Pasifik. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada tanggal 16 Desember 1941 di Miri, Pulau Borneo bagian utara. Sebelumnya Jepang sudah lebih dulu menyerang perharbor, pangkalan Laut Amerika Serikat di Asia Pasifik. Tepatnya pada tanggal 8 Desember 1941 dan berhasil melumpuhkan kekuatan pasukan sekutu. Lumpuhnya kekuatan pasukan sekutu mengurangi kekuatan Belanda di Indonesia sehingga memudahkan Jepang menduduki Indonesia. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 9 Maret 1942 dengan ditanda tanganinya Perjanjian Kalijati. Dalam perjanjian ini pihak Belanda diwakili General Thier Porten, Panglima Angkatan Laut Hindia Belanda, sedangkan pihak Jepang diwakili oleh General Imamura. Jepang menguasai Indonesia selama 3,5 tahun yaitu sejak tahun 1942-1945. Akhir dari kekuasaan Jepang di Indonesia ditandai dengan tragedi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kemudian disusul pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah secara resmi kepada sekutu. Selama masa pemerintahan Jepang di Indonesia banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan. Dalam menjajah Indonesia, Jepang melakukan upaya defensif. Terhitung sejak bulan Mei 1942 setelah mengalami kekalahan pada pertempuran di Laut Koral dan beberapa pertempuran di Asia Pasifik. Sehingga Jepang melakukan upaya strategi menghimpun kekuatan militer dari rakyat untuk melawan sekutu dengan membentuk dua organisasi militer yaitu Heiho dan PETA. Heiho dibentuk pada tanggal 2 September 1942 atas instruksi dari Markas Besar Angkatan Darat Jepang. Jepang berusaha keras mengumpulkan kekuatan militer salah satunya pembentukan Heiho sejak tahun 1942. Tujuan dibentuknya Heiho adalah membantu pekerja kasar militer berupa pembangunan membangun kubu-kubu pertahanan menjaga kem tahanan dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Namun dalam perkembangannya Heiho kemudian dipersenjatai. Adapun syarat menjadi seorang Heiho yaitu berumur 18 hingga 25 tahun berbadan sehat, berkelakuan baik dan minimal berpendidikan sekolah dasar. Dalam kontribusinya melawan pasukan sekutu Heiho berperang sampai ke Morotai, Burma dan beberapa daerah lain. Heiho terbagi atas pasukan darat, laut dan polisi. Selain itu Heiho dikelompokkan menjadi beberapa kompi. Seperti kompi 16 bagian Jawa dan kompi 25 bagian atas daerah Sumatra. Dalam tugasnya Heiho dibagi ke dalam beberapa bagian seperti pemegang senjata anti-pesawat, tank, artileri, dan pengembuti. Lalu PETA atau pembela tanah air. PETA dibentuk atas usulan tokoh bernama Gatot Mangkupraja yang mengirimkan surat kepada Gunseikan atau pemimpin militer tertinggi Jepang di Jakarta. Isi surat tersebut adalah memohon dibentuknya pasukan para pemuda lokal untuk membela tanah air dari serangan pasukan sekutu dalam Perang Asia Timuraya. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1943 dibentuklah organisasi militer bernama PETA. Pembentukan ini berdasar kepada maklumat Osama Seirei nomor 44 yang berisi pengaturan terkait pembentukan organisasi militer bernama PETA. Pembentukan itu dilakukan sebagai wujud simpati kepada rakyat Indonesia supaya membantu Jepang dalam Perang Asia Timuraya. Pelatihan PETA dilakukan di Kompleks Militer Boi Giyugun Kanbu Resentai, daerah Bogor, Jawa Barat. Hasil dari bentukan PETA menghasilkan 66 batalion di Jawa, 3 batalion di Bali, dan 20 ribu pasukan di Bogor. Di daerah Tanggerang juga menjadi cikal bakal pendidikan PETA. Selain itu PETA memiliki beberapa keunggulan yaitu muda, kuat dan energi. Hal ini senada dengan salah satu syarat menjadi PETA adalah berumur muda dan memiliki hubungan yang baik terhadap atasan. PETA dididik untuk anti terhadap barat sebagai rasa nasionalismenya. Organisasi ini berbeda dengan Heiho yang ikut berperang ke banyak daerah medan pertempuran. PETA bertugas sebagai pasukan pertahanan rakyat apabila sekutu menyerang dalam perang Asia Timur Raya. PETA dibuburkan pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh panglima terakhir ke-16 yaitu Nagano Iwichiro. Pembuburan ini dilakukan setelah Jepang kalah melawan sekutu dalam perang dunia kedua. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di video selanjutnya. Terima kasih.